Pemirsa Presiden Joko Widodo tanpa ragu menyebut pelaku penusukan terhadap Menkopol Hukam Wiranto sebagai teroris. Presiden ingin jaringan yang terafiliasi dengan pelaku diusut sampai ke akar-akarnya. Peristiwa ini sekaligus menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa terorisme masih ada. Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Riset Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia, Beni Mamoto. Pak Beni, selamat bergabung dengan Prime Time. Pak Beni, terorisme masih ada? Komentar Anda. Isu ini tidak akan habis dan puluhan tahun ke depan pun pasti akan ada. Karena perkembangan di dunia saat ini berbagai faktor itu akan menjadi pemicu. Di samping itu, bagi mereka yang motivasinya karena ideologi, sebelum tujuan itu tercapai mereka tidak akan berhenti. Bahkan tercapai pun nanti pasti akan ada konflik di antara mereka sendiri. Deradikalisasi gagal? Deradikalisasi memang menurut kami itu perlu ada evaluasi khusus. Artinya, dengan banyaknya yang kita hadapi, baik napinya maupun mantan napinya dan keluarganya, ini tentunya perlu penanganan secara intensif dan berkesinambungan. Yang kami lihat, konsistensi ini masih bolong-bolong. Contohnya, begitu ketangkep, harusnya sudah langsung dilakukan pendekatan, selama masa penangkapan, 21 hari, ini menjadi momen bagus. Untuk kita melakukan pendekatan, dan proses deradikalisasi sudah jalan. Terus sampai dengan putusan, sampai dengan menjalani hikuman di lapas. Siapa yang menangani, ini memerlukan kriteria petugas. Kalau saya sering katakan, yang punya hati. Tidak asal petugas ya? Ada beberapa kriteria yang... Punya kompetensi, kemudian punya hati. Karena yang kita sentuh ini sesama kita. Ini petugas atau psikolog sebenarnya, Pak? Tidak harus psikolog. Tapi biasanya itu tim terpadu, diantaranya ada psikolog. Karena ketika meng-assessment, sama dengan narkoba juga, kita punya tim assessment kan. Ada psikolog, ada dokter, ada pakar hukum. Ini sama. Sehingga nanti akan masalah orang ini. Kenapa sampai dia rekrut? Contoh kasus ini yang sekarang, Abu Rara ini. Backgroundnya ternyata narkoba lah. Dulu judi, segala macam. Kurang bagus. Kemudian sampai titik tertentu, dia ingin tobat dengan belajar agama. Nah, ketika kita tahu akar masalahnya, oh karena ini, maka program diradikalisasinya nanti, nyentuh ini dulu. Hasil penelitian kami, dan hasil pengalaman kami selama menjadi intrugator ke Singapura, ke Malaysia, kami temukan rata-rata punya masalah di masa lalu. Masalah ekonomi, sosial, atau? Macam-macam. Macam-macam. Kompleks siapa ya? Beri contoh, dokterah sehari, itu ketika kuliah di luar dulu sampai DU, karena kerjanya, ya hanya minum, kemudian dugem, dan sebagainya. Dia ingin tobat. Nah, inilah yang menurut kami, ketika akar masalah sudah ditemukan, misalkan dia karena dibully, karena diperlakukan diskriminatif, ini diselesaikan. Bisa juga karena faktor pendidikan di keluarga. Artinya, Pak Beni, itu kan lebih fokus pada preventif, kan? Nah, sekarang begini, kalau kita fokus pada preventif, kemudian paralel juga terhadap upaya memerangi terorisme sendiri, ini kan akar porselon sebenarnya banyak sekali. Sambil menyiapkan, tadi, orang-orang yang memang memiliki kemampuan ganda yang tadi Anda katakan itu, saat menyiapkan orang, butuh waktu. Tetapi ternyata jumlah terorisme jauh lebih cepat bergembang dibanding orang-orang yang terlibat ini nanti membantu mereka. Betul, karena sekarang dengan medsos, itu begitu masif untuk menyebarkan paham itu, kemudian untuk memprovokasi, memotivasi, sekaligus untuk menyebarkan kealian-kealian tertentu, membuat bom, membuat racun, kemudian modus-modus serangan, dan sebagainya, itu dengan mudah bisa diakses. Nah, ini tentunya potensi ancaman semakin meningkat. Pak Bening, sekarang kalau kita bicara perang fisik ya, itu mudah, musuhnya jelas. Ini perang ideologi sebenarnya. Bagaimana strategi paling efektif perang ideologi menghadapi aksi-aksi terorisme? Ya, jadi tentunya kita semua dari perguruan tinggi, mereka mempelajari juga ideologi-ideologi yang berkembang sekarang. Malah dari perguruan tinggi juga banyak muncul. Mungkin terlalu lama mempelajari itu, Pak. Ternyata, kelompok-kelompok ini melihat peluang justru masuk dari kalung intelektual. Dari kampus. Dari kampus dulu, untuk nanti berkembang, dia lulus, keluar, ini akan menjadi kader-kader yang nanti sampai dengan perumus kebijakan. Untuk nanti dibelokkan. Nah, dalam konteks ini tentunya aparat tidak bisa kerja sendiri, peran civil society menjadi penting. Contoh, Ormas NU dengan sayap organisasinya, Muhammadiyah dengan sayap organisasinya harus bergerak sama-sama. Dengan pemerintah, bahu-membahu, kemudian NGO-NGO yang punya kepedulian, ini juga harus diberdayakan. Sehingga pemerintah tidak kerja sendiri. BNPT bisa mau berdayakan NGO-NGO, pusat-pusat riset untuk melakukan berbagai program dalam konteks mendukung programnya BNPT. Pak Benny, lebih ke gimana? Apa yang dilakukan terorisme atau orang yang menyatakan bahwa aksi-aksi terorisme itu settingan? Ya, tentunya dari sudut mana yang kita lihat. Ketika kita melihat korban aksi terorisme, entah itu luka sampai meninggal dan sebagainya, kita tentunya punya rasa empati. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Ya, atau keluarga kita. Keluarga kita. Nah, yang kedua, saya ingin mengajak masyarakat untuk menahan diri ketika memberikan komen di medsos. Karena apa? Bayangkan, di sini mengatakan settingan, kalau itu terbukti di sidang pengadilan, keunggulan kita di situ. Sidang pengadilan teror di Indonesia itu terbuka, semua orang boleh dengar, bahkan bisa dapat PHP-nya. Bisa dengar pengakuan dari pelaku. Ketika nanti pembuktian di pengadilan berbeda dengan apa yang disampaikan. Undang-Undang ITE sudah menanggu. Ya, artinya aksi terorisme harus dilakukan langkah tegas, tapi kita juga harus hati-hati dan bersikap ya. Betul. Pak Benny, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi kita dalam Prime Time kali ini. Jangan kemana-mana, Prime Time segera kembali. Sesaat lagi.